Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia dalam Kawal Pemilu. Pemirsa Hari Kedelapan Masa Kampanye Pemilu ketika Paslon Capres Shopres Pilpres 2024 masih melakukan sejumlah kegiatan, menemui masyarakat di beberapa wilayah Indonesia. Selasa 5 Desember, Capres Nomor Urut 1 Anis Rashid Baswedan melakukan kampanye dengan berkunjung ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam agenda kampanye, Anis bertemu dengan ratusan anak muda dari 25 kampus se-Banjarmasin untuk membahas isu kepemudaan. Kampanye dilanjutkan dengan menghadiri kegiatan silaturahmi, alim ulama Kalimantan Selatan, hingga pertemuan koalisi relawan dan simpatisan. Sementara, Cawapres Nomor Urut 1 Muhaymir Iskandar melakukan kampanye di Aceh. Di kampanye ini, Gus Imin menghadiri selaturahmi bersama alim ulama pimpinan pondok pesantren Senangro Aceh Darussalam. Dalam pidatonya, Gus Imin menyampaikan santri tidak hanya bisa menjadi pemimpin secara nasional, namun juga berkesempatan secara global. Gus Imin juga menyatakan, jika pasangan Amin menang dalam Pilpres 2024, ia akan membesarkan dana abadi pesantren yang akan membantu para ulama dan generasi penerus bangsa, agar lebih makmur dan sejahtera. Lain halnya dengan pasangan calon nomor urut 1, Paslon Capres-Copres nomor urut 2, Prabowo Supianto dan Gibran Raka Buming Raka tidak melakukan kegiatan kampanye di hari ke-8. Mereka tetap menjalankan tugas mereka, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, dan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wali Kota Solo. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo juga melanjutkan rangkaian kampanye di Balikpapan, Kalimantan Timur. Bertemu dengan para milenial dan Gen Zed yang ada di kota Balikpapan. Mereka antusias mengikuti dialog bersama dengan calon presiden Ganjar Pranowo. Alasan mereka datang karena meyakini sosok Ganjar bisa mewujudkan keinginan milenial dan Gen Zed. Ganjar menyatakan dirinya akan selalu menyerap aspirasi kemanapun saat berkeliling Indonesia. Sebab suara anak muda diseputnya selalu memunculkan sesuatu hal yang baru dan menjadi perhatian. Berbeda dengan pasangannya, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, tidak melakukan agenda kampanye, melainkan melanjutkan kegiatannya sebagai Benko Polhukam di Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.